Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Saudara-saudaraku dimanapun anda berada Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah SWT Alhamdulillahirrahmanirrahim Sore ini masih dalam suasana stay at home Saya berada di depan rumah Barusan ya ada jamaah, teman-teman, tukang sindang Tukang sindang, ojol, lewat Semuanya berkeluh kesah tentang keadaan pada saat ini Ojolnya mengatakan, Pak Ustadz hari ini saya cuma dapat Rp39.000 Kemudian tukang sindangnya mengatakan Sekarang dapat Rp20.000 sudah bagus Pak Ustadz Dan masih banyak lagi Mereka menceritakan kondisi-kondisi seperti sekarang ini Dan akhirnya apa teman-teman sekalian Ketika kita menemui keadaan yang sulit Kemudian pekerjaan juga sudah tidak ada Kemudian hasil juga sudah tidak seperti yang diharapkan Pada intinya keadaan sekarang berbeda dengan keadaan Sebelum kita bertemu dengan virus Corona atau COVID-19 Nah rata-rata mereka menanyakan Bacaan apa sih Pak Ustadz yang sebetulnya membuat hati kita tenang Mereka ingin ketenangan Mereka ingin kebahagiaan Dan itu lumrah buat semua orang Nah teman-teman Ketika pekerjaan juga sudah tidak ada Keuangan juga sudah tidak seperti kemarin Kondisinya juga sudah tidak seperti kemarin Apa sih yang bisa menenteramkan hati kita Bacaan apa sih Nah teman-teman dalam kondisi yang semacam ini Mari banyakin istighfar Sekali lagi dalam kondisi yang sulit seperti ini Banyakin istighfar Tidak hanya habis sholat saja teman-teman Pada saat kita sedang di rumah Pada saat kita sedang berada di luar Segala aktivitas kita Mari kita selalu tersangkut hati kita Dengan selalu mengucapkan istighfar kepada Allah SWT Kenapa Pak Ustadz istighfar? Karena istighfar itu bisa menjauhkan kita dari azab Allah SWT Istighfar itu bisa menyelesaikan ujian kita Terhadap ujian yang diberikan oleh Allah SWT Dan istighfar itu teman-teman Kalau kita lagi galau Allah berikan petunjuk dan ketenangan kepada kita Gitu ya Jadi istighfar Boleh istighfar yang pendek Astaghfirullahaladzim Boleh Mau istighfar yang rada panjang Astaghfirullahaladzim Aladzila ilaha ila walhayul fayyumbu atubu ilaih Juga boleh Atau Istighfar yang panjang Yang namanya Sayyidus istighfar juga boleh Gitu kan Allahumma anta robbi ilaha ila anta Kalakdhani dan seterusnya Itu teman-teman Dan jangan lupa Di saat sulit seperti ini Juga Banyakin doa Jangan meremehkan doa Doa yang kemarin Belum dikabulkan Pak Ustadz Sekarang berdoa lagi Gak masalah Terus 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 Karena siapa sih yang menyuruh kita untuk berdoa Tidak lain adalah Allah SWT Berdoa lah kepadaku Kata Allah Maka doamu akan Aku kabulkan Jadi terus berdoa teman-teman Terus berdoa Terus berdoa Mudah-mudahan keadaan sulit ini Segera berakhir Virusnya juga Mudah-mudahan cepat hilang Teman-teman juga rezekinya tambah banyak Nah Sambil menikmati sore Seperti ini Terus Kita istighfar kepada Allah SWT Biar wajah kita juga berseri-seri Kolbu kita juga tenang Jiwa kita tenang Sehingga kita menampaki ujian-ujian dari Allah Pada situasi yang sekarang ini Hati kita selalu tersangkut Dengan Allah SWT Mudah-mudahan sore ini bermanfaat Buat semuanya Sedikit Mari Ayo Kita banyakin istighfar bareng-bareng Ya Istighfar bareng-bareng Dan jangan remehkan doa Terus berdoa kepada Allah SWT Doa Minta sama Allah Minta sama Allah Minta sama Allah Udo'uni astajib lakum Maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT Teman-teman Terima kasih Saya dari kediaman Mengucapkan Selamat Datang untuk bulan Ramadan Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan Puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya Saya Fawzi Iksan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati